Oke sekarang kita matikan dulu teman teman Oke ya Nah ini kita Rubah ke 6012 Kemudian ini kita hidupkan teman teman Dan ini kita Arahkan ke sini Ya Yang ini Kita hadapkan ke sini teman teman Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi di PSE channel Mudah-mudahan teman teman kabarnya pada sehat Dan baik selalu ya di kesempatan kali ini Pada video yang lalu Saya sudah melakukan Unboxing, review Dan sekaligus juga testing Untuk mic wireless Ashley MC Pro ini teman teman Karena perangkat wireless ini Tentunya ini ada sisi Transmitter ya Mic dinamiknya ini Ini disebutnya transmitter teman teman Nah kemudian ini adalah Receivernya atau penerimanya Jadi Kalau kita membeli paket Mic wireless ini Kita punya dua ya Jadi A dan B Di video kali ini Saya akan melakukan setting frekuensi Kenapa kita harus melakukan setting frekuensi Karena seperti ini teman teman Banyak kasus yang terjadi Frekuensi Penerima ini Atau frekuensi receiver ini Tidak sesuai dengan Frekuensi Daripada si transmitter Sehingga ketika Mic ini kita on kan Dia tidak mengeluarkan suara Nah jadi syarat utama Ketika kita ingin Menyalakan mic wireless Antara frekuensi Penerima dengan pengirim Itu harus sama Artinya frekuensi yang ada disini Di display ini Ini harus sama dengan Yang ada di display ini teman teman Nah itu baru bisa mengeluarkan Suara Nah kadang itu terjadi Ketika mungkin Penerima ini Dipencet Pencet Ya Sama anak kecil Ataupun Kesalahan setting kita Sehingga menyebabkan Suaranya itu Tidak ada Nah berikut ini Saya akan Contohkan bagaimana Mengaturnya kembali Teman teman Sekarang Saya akan hidupkan Saja Disini Sudah jelas Teman teman Ya bisa dilihat Nah disitu Untuk frekuensinya Ada 601 Megahertz Dan 679 8 Megahertz Ini frekuensinya Tentunya kita harus Samakan dengan Frekuensi Si Pemancarnya Teman teman Nah ini Untuk frekuensi Pemancar Yang Kuning Ya ini adalah Frekuensinya 601 Megahertz Nah berarti Ini sudah Sama nih Teman teman Ya Dan ini juga Kalau kita Ketuk ketuk ya Dia sudah mengeluarkan Suara Nah seperti ini Nah itu kan bergerak AF nya ya Kemudian Untuk yang satunya Lagi Kita cek dulu Nah ini 679 800 Teman teman ya 679 800 Megahertz Berarti ini juga Sudah sama Cek 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 Nah itu sudah bergerak Juga AF nya Nah di kesalahan Kasus mungkin Bisa jadi Seperti ini Teman teman Nah ini kan Frekuensinya Beda nih Ya Ini frekuensinya 600 Megahertz Kemudian Disini Frekuensinya 601 Megahertz Ya Ini tentunya Harus kita setting Teman teman Untuk Kesettingan Yang pertama Tentunya Teman teman Kalau menghadapi Perbedaan Seperti ini Ya Ini kita Samakan saja Dengan Yang ada Di layar sini Teman teman Nah ini kan 601 ya Jadi kita Samakan saja Disini Untuk kita Setting 601 Nah seperti ini Kemudian Kita tekan Set Nah maka Sinyalnya Sudah ada Teman teman Dan indikatornya Ketika kita Ngomong di depan Mic Ini Indikator AF nya Akan bergerak Contoh ya Cek 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 Satu Cek Cek Nah itu Bisa dilihat Teman teman Nah kemudian Ini untuk Kasus yang pertama Untuk kasus Yang kedua Gini teman teman Jadi Mungkin Tetangga kita Ataupun teman kita Memiliki Perangkat yang sama Yaitu Dengan merek Dan tipe yang sama Atau ketika Kita Mau Melakukan Apa namanya Live show Kita kan membutuhkan Banyak microphone Teman teman Nah kalau kita Menggunakan mic yang sama Kita harus setting Frekuensi yang berbeda Teman teman Jadi Umpamanya Punya teman kita itu Frekuensinya 600 Untuk yang A Yang B 679 Nah kalau kita Samakan dengan punya kita Ini akan terjadi Interferensi teman teman Ya Maka dari itu Kita harus mengatur Setting frekuensi Supaya frekuensinya itu beda Dan bagaimana caranya Jadi Gini teman teman ya Ya kalau kita Perhatikan Di Receiver ini Atau di penerima Ini kan ada Impra rate teman teman Nanti Impra rate ini Digunakan untuk Komunikasi Dengan perangkat mic Yang ada disini Nah ini digunakan Untuk Merubah frekuensi Jadi saya akan Kasih contoh teman teman Ini frekuensinya itu Adalah 601 ya 601 Megahertz Nah teman teman Bisa dilihat Kemudian Di sisi Penerima juga Sama 601 Megahertz Oke sekarang Kita matikan dulu Teman teman Oke ya Nah ini Kita rubah Ke 6012 Kemudian ini Kita hidupkan Teman teman Dan ini Kita arahkan Kesini Ya Yang ini Kita hadapkan Kesini teman teman Ke Impra rate Yang ada disini Jadi ini sensornya Oke Sekarang saya Ulangi lagi 6012 ya Kemudian kita Arahkan Dan kita tekan Set Oke teman teman Dan dilihat Disini sudah berganti ya 6012 Teman teman Nah coba kita tes Apakah AF nya keluar C C C C C 12 C Nah ini bisa dilihat Teman teman disini ya Jadi ini Sudah keluar suara saya C C C Jadi seperti itu Cara menggantinya Teman teman Sekarang saya mau Hidupkan ke Amplifier Jadi Seperti itu Teman teman Caranya Kalau teman teman Masih kurang Jelas ya Dengan Cara tadi Saya akan mengulanginya Sekali lagi Jadi yang pertama ini Kita hidupkan dulu ya Teman teman Untuk merubah frekuensi Nah ini 601200 Kemudian ini kita Ganti frekuensi Umpamanya 620 Kemudian Selama indikator ini Masih bergedip-gedip Kita tekan set Dan arahkan Begini teman teman Ya Nah seperti itu Maka ini Langsung pindah ke 60120 Teman teman Jadi sama ya Jadi sama Nilai frekuensi Penerima dengan Si pemancarnya Teman teman Ini baru bisa Berkomunikasi Oke bisa lebih jelas lagi ya Kemudian yang ini Kemudian yang ini juga Nah seperti itu Teman teman Jadi Caranya itu Kita tekan Up down dulu Untuk menentukan frekuensi Kemudian Arahkan Mikrofon ini Kedepan Reciper Kemudian tekan Tombol set Ya sekali Atau dua kali Teman teman Jadi gitu caranya Untuk merubah frekuensi Dan ini juga Berlaku sama ya Teman teman Untuk yang B nya Ya Caranya juga sama Seperti itu Oke Terima kasih teman teman Yang sudah menyaksikan Video saya dari awal Sampai akhir Bagaimana cara Merubah frekuensi Atau setting frekuensi Untuk Mik wireless Ashley MC Pro ini Jadi caranya Cukup mudah banget ya Teman teman Bisa simak Atau bisa nonton Video saya berulang kali Kalau memang Belum paham Dan jangan lupa di like Comment dan subscribe Untuk PSA channel Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.